Intro Pemerintah Lembang Rindingkila, Kecamatan Buntau, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan kembali menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak menerima BLT. Bantuan BLT dengan total 900 ribu per orang tersebut diserahkan langsung Saul Salehaka Patiung di Aula Gedung Kantor Lembang Rindingkila kepada masing-masing warga penerima bantuan. Saul Salehaka Patiung Kepala Lembang Rindingkila menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan melalui rapat bersama dengan tokoh masyarakat, kepala dusun, dan BPL sehingga penyaluran BLT langsung dilakukan. Selain itu, Saul Salehaka menegaskan bahwa dalam penyaluran BLT tersebut turut disaksikan Babin Kamtipmas, pendamping desa, BPD, maupun aparatur desa sebagai salah satu upaya pemerintah lembang dalam mengedepankan transparansi penyaluran bantuan. Namun, sebelum penyaluran BLT, pemerintah lembang juga memberikan penyuntikan vaksin COVID-19 kepada warga penerima bantuan yang dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak puskesmas. Ya, sesuai dengan aturan bahwa dana desa untuk BLT 40% minimal. Jadi kami disini rapat, kami panggil kewakil-wakil masyarakat mulai dari ANSI, BRT, BPD, atau BPL, KADUS, KEPENUSUN, dan saat kami bahas disini, jadi apabila ada yang diusulkan, harus kami tanya tentang BPL-nya dengan berusulnya betul ke orangnya layak atau tidak. Sehingga kami mengambil kesimpulan of itu, pada saat kami verifikasi data, jumlahnya 167 penderima mumpahat. Itulah yang kami, jadi bukan pas dengan 40% lebih, karena masih banyak, sebenarnya masih banyak yang kita bisa sumber dan baik. Dan desa kita kan, kita gunakan untuk membangun puskesdesk. Sehingga betul-betul ini kita saring yang paling bisa diberikan.